Intro Intro Terima kasih. Apun semalam setiausaha agung PKR Saifuddin Nasyusen Ismail telah menjelaskan bahawa PH akan mendepani PRU-15 akan datang ini tanpa penyertaan Tun Mahathir, GTA dan Pejuang, rupa-rupanya masih ada kelompok yang teruja dengan bekas Perdana Menteri itu. Pengarah komunikasi amanah Khalid Samad nampaknya tidak faham bahawa respon Anwar Ibrahim tentang kesediaan PH bertemu GTA itu hanyalah sekadar respon biasa kepada pelawaan Tun Mahathir dan tidak lebih daripada itu. Sedemikian kenyataannya yang mengalu-alukan kesediaan Anwar bertemu Tun Mahathir kononnya inilah langkah terbaik dalam usaha menyekat UMNO dan BN adalah seumpama lebih suduh daripada kuah. Jika beliau membaca dan fahami kenyataan Saifuddin semalam, sebagai bekas Menteri dan pemimpin kanan PH, beliau seharusnya malu dengan kenyataan itu. Sebelum ini juga apabila ditanya wartawan, Anwar turut memberi respon yang sama dan ia lebih memperlihatkan sifat berbudi bahasanya semata-mata. Dalam kedua-dua respon Anwar itu, ia kemudian segera disusuli dengan jawaban tegas bahwa PH dan PKR tidak mahu enggan dan menolak sama sekali untuk bekerja sama dengan Tun Mahathir. Kali pertama, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil yang berbuat demikian, manakala yang terbaru semalam giliran Saifuddin pula membuat penegasannya. Dalam kedua-dua kenyataan itu adalah jelas bahwa Tun Mahathir sudah tiada dalam pertimbangan jiwa Anwar untuk bekerjasama dalam PRU-15 ini. Berikutan, Tun Mahathir dirasakan akan terus meluarkan kenyataan ingin bekerjasama dengan Anwar kerana tahu masa depan gelap bakal menantinya. Dan ada pula pihak tertentu dalam PH yang masih teruja dengan beliau. Maka adalah penting agar PH memuktamadkan pendirian tidak melayan lagi ahli parlimen langkau itu. Hendaklah disedari salah satu matlamat utama PH dalam PRU-15 ini. Selain mendapat semula mandat rakyat, ialah juga untuk menyingkirkan pengkhianat yang menyebabkan berlakunya langkah syaratun dan jatuhnya PH sebagai kerajaan pada 2020 lalu. Azmin Ali, Zuraida Kamaruddin dan kumpulannya yang keluar PKR serta Mahyadin Maddiasin dan kumpulannya daripada bersatu adalah mereka yang dikategorikan sebagai pengkhianat oleh PH. Mereka itu diikrarkan untuk dilawan dan dikalahkan dalam PRU-15 pada 19 November ini atas kecurangan politik yang mereka lakukan setelah beroleh kuasa melalui PH dan atas tiket PKR pada PRU tahun 2018. Malah keputusan Anwar bertanding di Tambun melawan Ahmad Faizal Azumu atau Pejah daripada bersatu adalah sebagian daripada agenda untuk menyingkirkan pengkhianat yang sama. Tetapi, sedarkah kita siapa sebenarnya pengkhianat yang sebenar? Malah lebih besar lagi sifat khianatnya dan boleh dianggap sebagai bapak pengkhianat kepada Pakatan Harapan? Tidak ada lain, orang itu ialah Tun Mahadir sendiri, diulang. Orang itu ialah Tun Mahadir sendiri. PH tidak akan berkocak dan tidak mungkin bermasalah jika beliau sejak awal lagi tidak berdolak-dalik berkenaan janji penyerahan kuasa kepada Anwar. PH tidak akan berkocak dan tidak mungkin bermasalah jika Tun Mahadir tidak membawa Azmin yang sudah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor, sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi, serta melantik senarai yang diberi PKR untuk lantikan Menteri dalam kabinetnya. PH juga tidak akan berkocak dan tidak mungkin bermasalah jika Tun Mahadir tidak menarik gerombolan ahli parlimen daripada UMNO untuk menyertai. Yang mereka itulah kemudiannya mencetuskan pelbagai ketidaktentuan dalam kerajaan, termasuk menganjurkan himpunan Marwa Melayu. Semua perkara di atas tidak akan berlaku tanpa restu Tun Mahadir, bahkan pada petang berlakunya langkah syaratun. Semua ketua-ketua parti yang menyokongnya agar tidak menunaikan janji peralihan kuasa kepada Anwar, telah mengadakan pertemuan di kediamannya di The Mainz. Selepas itu, susulan bersatu keluar PH dan tanpa berunding serta menolak sebarang rayuan, Tun Mahadir telah mengantar surat peletakan jawatan yang tujuannya ialah supaya beliau dapat dilantik semula sebagai Perdana Menteri dengan sokongan mereka yang datang ke kediamannya itu. Sekaligus mengenepikan PH dan janji serah kuasa kepada Anwar. Jadi tidak syak lagi, Tun Mahadir adalah bapak segala pengkhianat dan kekecamukan politik yang berlaku setelah PH beroleh kuasa adalah hasil perancangan. Serta restunya, walhal majoriti yang diperoleh PH sebagai kerajaan adalah cukup stabil untuk bertahan sehingga habis penggal. Dengan itu, kalau semua pengkhianat seperti Azmin, Mahyadin, Zuraida dan Hamzah ingin dilawan serta dijahui, kenapa Tun Mahadir yang merupakan bapak segala pengkhianat ingin didekati dan mahu dibuat kawan? Kalau mau bekerjasama dengan Tun Mahadir, lebih baik mereka yang tak habis-habis masih teruja dengan bapak pengkhianat itu agar turut mencadangkan PH bekerjasama dengan semua pengkhianat kecil lain yang mana mereka itu sekadar suruhan saja sebenarnya. Jika tidak, berhentilah mau tunjuk baik dengan bapak pengkhianat yang keinginannya berkhianat lagi, sentiasa membara selagi yang ada di depannya ialah manusia bernama Anwar. Sumber artikel ini dipetik dari Syabudin Husin yang diterbitkan pada 22 Oktober 2022.